Liburan, liburan bareng, liburan, liburan... Bali guys, ke Bali guys, ke Bali, ke Bali, ke Bali Wow, sudah sampai, sudah sampai, sudah sampai... Kabar mengembirakan di awal tahun 2023 bagi para penggemar Sule Family dan tak terkecuali fanbase domestik dan mancanegara Rizky Febian dan Mahalini Raharja Pasalnya, Sule Family yang dikumandai langsung oleh Kang Sule, mengunjungi kampung halaman carang desan anak sulungnya Rizky Febian di Dempasar, Bali dan mereka sudah tiba pada siang tadi Apakah Sule Family datang ke Bali hanya sekedar liburan ataukah akan ada pembicaraan terkait hubungan Rizky Febian dan Mahalini yang pada 7 Januari 2023 ini sudah memasuki usia 11 bulan berstatus pacaran dan akan melangkah ke jenjang lebih serius yakni membangun baterah rumah tangga dalam ikatan suci pernikahan Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita CBC Merangkumnya Terima kasih Alhamdulillah, rombongan Sule Family tiba di Bandara Internasional Murarai Dempasar, Bali pada siang tadi setelah mengudara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta pada pagi tadi Belum diketahui kedatangan Sule Family selain liburan ke Bali yang dikumandai langsung oleh Kang Sule bersama para anak-anaknya dan kru Nampakkan Sule bersama Rizky Febian sembari menggandeng kekasih hatinya Mahalini Raharja bersama para kru berjalan di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang hendak bertolak ke Bali pada pagi tadi Meski begitu, Kang Sule sepertinya ingin membuat penasaran para penggemarnya akan kemana dia pergi Sementara itu, Ridwan bersama rekannya yang merupakan salah satu bintang pengisi acara Sule Production atau S-Pro milikan Sule yang juga ikut rombongan ke Bali Ridwan mengatakan akan liburan ke Bali naik kapal padahal dia di bandara seharusnya naik pesawat atau Kang bukan kapal hehehehehe hehehehehe ham, kita mau kemana? liburan ke Tasi eh, kepeden pasar ke Bali ke Bali guys, ke Bali guys, ke Bali ke Bali, ke Bali liburan naik kapal liburan naik liburan, liburan bareng ayah liburan, liburan bareng ayah liburan, 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 ayah ham, kita mau kemana? liburan ke Tasi eh, kepeden pasar ke Bali ke Bali guys, ke Bali guys, ke Bali ke Bali, ke Bali liburan naik kapal liburan naik wow, sudah sampai, sudah sampai, sudah sampai kita kemana, kita kemana kita ke sana, kita ke sana, kita ke sana wah, terima kasih banyak nih ci, amali nih katanya sih ada ulang tahun nih cuci, 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 cuci thank you masukkan lagi dulu sebelumnya, di terminal keberangkatan nampak putri delina tertidur pulas tak mau menyanyiakan kesempatan itu Rizky Febian pun mengusili adiknya ini dengan merekamnya sembari menyanyikan lagu Nina Bobo hehehe hehehe nina Bobo oh nina Bobo kalau tidak Bobo dijijit maaf ada pun para keluarga besar Mahalini di Bali belum terlihat ada pergerakan untuk menyambut kedatangan Sule Family yang ikut memboyong salah satu putri terbaik Bali Mahalini Raharja calon istri anak sulungnya Rizky Febian keluarga besar Mahalini di wilayah Canggu nampak lagi asik memainkan lato-lato yang saat ini lagi tren dimainkan di segala usia kedua kakak Mahalini Dion Raharja dan Jody Raharja nampak bermain lato-lato di halaman rumahnya di Canggu namun Jody Raharja adik Dion Raharja ini sepertinya belum bisa memainkan lato-lato dan ikut ditertawai nindi Prisilia istri Dion Raharja emosi enggak enggak sekali enggak cukup 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 Lain halnya dengan Pak Sutri Dion Raharja dan Nindi Prisilya ini Mereka sudah cukup lihai memainkan Lato-Lato Dan selanjutnya Lato-Lato tersebut diberikan kepada si Baby J dan atau Baby J Anak pasangan dari Jody Raharja dan Uge Ica Bisa ikut turnamen ya Ada yang mau ini? Kita rebutan lagi Lukanya seneng Gak maaf Inilah Lato-Lato aku, bukan punya kamu Oh iya, ngunas Terima kasih Wak, minta Wak Duh gak bisa lepas dari tanganku Seneng banget mukanya Rebutan Ini punya aku Punya aku, tidak boleh Adi baru bangun ya? Kakek ada kakek ada kakek Aduh ya, sakit sakit tanganku Astaga, sakit sayang Sumpah Eh, entah, entah Lepasin dulu Sakit Sakit Sabar, sakit Aduh, sakit Aduh, sakit Aduh Balik, 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 balik Balik, balik, balik Balik, balik, balik Balik, balik, balik Balik, balik Girang banget giginya banyak tuh Gitu ya Diketahui pada 4 Januari 2023 mendatang Akan ada acara besar di Dempasar Bali Adalah Hari Raya Galungan dan Kuningan 2023 Hal ini merupakan salah satu peringatan hari besar keagamaan yang diperingati umat Hindu Dalam kalender Masehi, Hari Raya Galungan dan Kuningan dirayakan sebanyak 2 kali dalam setahun Jika Sule Family masih berada di Bali hingga tanggal tersebut Mengingat jadwal konser Rizky Febia nanti akan ada pada 7 Januari mendatang Bisa dipastikan Sule Family dan keluarga besar mahal ini Akan ada hal-hal yang disuguhkan yang pastinya akan mengejutkan Apakah itu? Terus ikuti Youtube Channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Wow sudah sampai Ke Bali Ke Bali Ke Bali Liburan naik kapal Liburan naik kapal